Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memperhatikan atau mencermati dengan baik daftar kematian dari yang disebabkan oleh penyakit, dari berbagai penyakit kepada manusia, sesungguhnya kematian akibat virus corona COVID-19 ini masih jauh di bawah dari penyakit-penyakit lain. Misalnya dari kanker, dari wabah virus yang lain yang pernah terjadi di dunia ini, dari penyakit paru-paru, diabetes, darah tinggi, dari serangan jantung, dari kecelakaan lalu lintas, bahkan juga lebih rendah dari orang yang meninggal akibat penyakit malaria. Tetapi ketakutan akan kematian yang lain seakan-akan kalah dengan kematian akan virus COVID-19 ini. Mungkin karena medsos membesar-besarkannya atau menyebarkannya atau memang zaman kita dikuasai oleh gadget sehingga sekecil apapun kejadian dimanapun dapat kita baca, dapat kita dengar, dapat kita rasakan. Tetapi kematian disebabkan oleh apapun kemerosotan, kebukaran, dan kesehatan fisik disebabkan oleh apapun dan peneritaan manusia pribadi maupun bersama sebagai keluarga dunia Pastilah bukan kehendak Allah Allah yang maharahim Allah yang maha baik Pastilah tidak mengendaki keburukan sedikitpun terjadi pada manusia yang diciptakan seturut dengan gambarnya Allah semacam apa yang mengendaki penderitaan Allah kita justru Allah yang berkorban mengorbankan dirinya dengan kerelaan tanpa batas ingin membela kita agar martabat kemanusiaan kita dan martabat keberadaan keperibadian kita sebagai gambar diri Allah dapat dipulihkan Allah tidak menyayangkan putranya untuk menerita bagi kita dan Kristus dengan kerelaan tanpa pamrih berani meninggalkan status status kesamaannya dengan Allah tidak dipertahankannya dia mengosongkan diri dia rela menjadi manusia menderita dengan penderitaan yang sangat berat mengalami kematian yang sangat kecil melebihi kematian siapapun tetapi Allah yang maha baik itu membangkitkan yang kemudian tanda bahwa Allah tidak mengendaki penderitaan Allah bahkan tidak mengendaki seorang pun hilang dan Kristus adalah sidi penepus ganti segala kelemahan kita dengan kemuliaan kealahan dengan kuasa ilahinya dia membela kita mari kita sambil tetap mengingat semua saudara dan saudari kita yang memang harus tetap tinggal di rumah mereka yang menderita karena penderitaan apapun entah karena penyakit maupun karena kelemahan fisik kita bersama dengan Taha Suci yang sungguh menaruh hati juga kepada orang-orang yang sehat anak-anak yang enerjik yang terpaksa harus diam yang terpaksa yang terpaksa harus menyabung nyawa bertaruh nyawa kita kita sehati seperasaan dengan semua orang dan kita berharap Tuhan sungguh bersama dengan kita dan akan segera dengan segala kemampuan yang tak terbayangkan sedikit pun mungkin kita mengakhiri penderitaan dari dunia ini dari serangan COVID-19 sedikit sehingga kita dapat kembali itu penuh sukacita bersama dengan semua orang Saudara dan Saudariku mari kita pun sambil berdiam di rumah kita melakukan aksi solidaritas persaudaraan kemanusiaan kita dengan semua orang yang menderita atau dengan semua orang yang terdampak dari COVID-19 ini baik mereka yang sakit maupun mereka yang harus hidup penuh kehatian karena terpaksa memang harus berjalan kehidupan di luar rumah harus bekerja harus membanti tulang kita semua juga harus sehati seperasaan senasib sepenanggungan dengan semua orang yang menaruh harapan dan yang berjuang terutama pemerintah kita yang dengan segenap jiwa raga melindungi rakyatnya terakhir terakhir marilah kita tetap penuh syukur bahwa Allah yang tidak menghendaki penderitaan itu yang justru mengorbankan diri rela menderita untuk kita tetap dekat dengan kita tetap menjadi benteng perlindungan kita pembela kita dan dalam kristus kita meyakini Allah itu sungguh adalah Allah yang maharahim maha baik kita memasuki pekan suci kita memasuki hari-hari inti iman kita dari karya penyelamatan Allah marilah kita memasukinya pun dalam kehenian dalam keterbatasan tinggal di rumah masing-masing yang dalam tahun cinta kitab suci di kusupan kita ini kita makin menyelami misteri karya penyelamatan Allah itu bagi kita semoga dengan itu kita makin juga dekat dengan Allah makin beriman makin mencintai Allah makin mencintai saudara dan saudara kita makin mencintai alam lingkungan kita Tuhan memberkati kita amin terima kasih